Pertanyaan yang paling saya harukan adalah ketika teman saya sampai bertanya, kita makan pakai apa? Nama saya Fatih Khairullah, saya kelahiran Depok 28 Desember 1997. Awal mula saya merantau ke kota Kediri yaitu saya ingin menuntut ilmu di dalam bidang agama. Memang dari background keluarga saya adalah keluarga yang cukup religi, jadi saya berangkat ke Kediri itu untuk menuntut ilmu dalam bidang agama yang lebih tepatnya yaitu di Pondok Pesantren. Yang mana di Pondok Pesantren di daerah Kediri ini ada salah satu Pondok Pesantren yang ternama yaitu Pondok Pesantren Lirboyo. Ketika saya bersantren di sana, saya sambil menuntut ilmu umum juga yaitu di satu perguruan tinggi yaitu Institut Agama Islam Tri Bakti Lirboyo Kediri. Itu salah satu instansi perkuliahan yang memang tetap milik dari Pondok Pesantren Lirboyo itu sendiri. Saya di dalam kampus tersebut lumayan aktif dalam berorganisasi, kemudian sambil kuliah kita juga sambil mondok. Jadi ada dua dunia yang saya jalankan selama empat tahun yaitu kehidupan siang saya di kampus, aktif di organisasi dan di bidang intelektual dan lain-lain, tapi kehidupan malam saya di dalam bidang agama yaitu di Pondok Pesantren. Selama empat tahun saya menjalankan study saya di kuliah dan di Pondok, kemudian saya lulus dari sana, baru saya ada niat untuk membangun suatu usaha yang memang untuk saya rintis untuk masa depan saya. Untuk awal saya belajar dalam bidang usaha atau jualan ya, saya itu merintis memang sebelum saya lulus kuliah. Sebelum saya lulus kuliah itu persis tepatnya ketika saya selesai dari tugas akhir yaitu skripsi. Ketika saya sudah lulus dari skripsi, saya merintis usaha pertama saya di dalam suatu kuliner, karena memang passion saya itu kuliner ya, saya senang masak, senang buat-buat produk makanan. Jadi yang saya rintis pertama adalah di dalam bidang bisnis kuliner. Dulu pertama itu saya membangun usaha pentol, namanya pentol pedas. Pentol pedas yang saya sandingkan langsung dengan fresh milk. Di dalam satu rombong atau satu gerobak, saya sandingkan antara pentol pedas dan fresh milk tersebut. Itu berjalan sekitar hampir 3-4 bulan. Dan ketika saya wisuda di dalam kampus saya, itu saya buka outlet. Jadi ketika wisuda yang lain foto-foto sama keluarga, saya malah jualan di satu acara wisuda itu. Dan saya kenalkan sama orang tua saya, menjadi sebuah satu kebanggaan juga ketika inilah usaha saya ketika orang tua datang ke sini. Kemudian berjalannya waktu, usaha itu memang kan kita harus mengikuti demand masyarakat. Ternyata demandnya kurang atau memang pembelajaran saya yang kurang. Ketika saya fokuskan ke fresh milknya, kemudian ada ide muncul. Yaitu saya kenapa nggak buat dari susu sapi murni yang saya racik dengan rasa-rasa yang memang worth it untuk dinikmati masyarakat. Kemudian saya ciptakan lagi bisnis kedua saya setelah yang bisa dikatakan yang pertama itu bangkrut. Kemudian saya bangun lagi dengan nama sarjana. Nama sarjana yang diambil memang itu ketika saya setelah wisuda. Setelah wisuda saya bangun namanya sebuah susu racik yang namanya dinamakan sarjana milk. Itu di tahun 2019 pasca saya lulus dari kampus. Kemudian saya merintis itu selama satu tahun sampai saya memiliki kurang lebih empat outlet. Dari kelas ruko, terus kontainer box atau gerobak-gerobak kecil itu berjumlah empat selama satu tahun. Selama satu tahun itu ya jatuh bangun sampai pada masa tersulit yaitu ketika corona ini datang. Nah ini salah satu cerita yang paling sakit di mana pemula bisnis atau bisnis pemula sudah dihadapkan dengan pandemi yang luar biasa. Akhirnya mau nggak mau kita harus sustain, kita harus terus berinovasi, kita harus mengimprove diri. Gimana caranya ini bisnis tetap bertahan. Nah sampai yang paling saya rasakan sakit itu saya dengan partner saya ketika sangat mencekik ya keadaan corona tersebut. Pertanyaan yang paling saya harukan adalah ketika teman saya sampai bertanya, kita makan pakai apa? Itu sampai bingung karena kita berdoa udah tidak ada bahasanya kalau perantau tuh kiriman dari orang tua ya. Nah kita udah nggak ada, kita udah memutuskan diri untuk hidup mandiri di sini, berjuang di dunia perantau gitu. Akhirnya sampai ditanyakan kita harus makan apa? Ketika teman saya nanya seperti itu saya malah semakin membarang ini gimana caranya bisnis saya makin susten. Itu lumayan gila ketika memang corona yang lain pada tutup, sarjana ini malah buka ruko. Malah buka ruko baru, kita malah buka cabang baru, yaitu cabang keempat yang kelasnya ruko. Orang-orang sampai bertanya, kamu gila ini kan lagi corona, kok malah buka? Saya nggak mau tahu ini harus jalan karena saya butuh makan. Modalnya nggak tahu dari mana yang penting kita jalankan saja kan gitu. Setelah itu berjalan-berjalan, ternyata saya menunggu corona ini kapan selesai. Ternyata kan setahun, dua tahun nggak selesai-selesai ya. Abis itu baru kita nyerah. Nyerahnya bukan nyerah di dalam merintis usaha ya. Nyerahnya di dalam bidang susu ini. Karena kita melihat susu itu kan satu masalah yang memang jajanan konsumtif. Yang belum begitu dibutuhkan ketika pandemi datang. Karena ketika pandemi datang itu kan orang-orang bergeser kepada jajanan-jajanan yang pokok. Yang memang lebih arjen untuk mereka beli gitu. Dari situ saya tutup semua gerai saya. Kemudian saya mendapatkan rumah. Satu rumah yang memang lumayan besar. Saya ditawarkan oleh teman saya. Kenapa kamu nggak buka di sini aja? Buka warung kopi katanya. Alas ini saya ambil. Rumah itu saya ambil. Saya ases-sekan dengan yang punya rumah. Dan saya berpartner dengan partner baru ketika itu. Partner yang lama itu sudah menyerah di dalam bisnis sarjana. Partner lama ini hampir sama ceritanya dengan saya. Dia juga merintis bisnis. Cuma di bidang, sama-sama di bidang kuliner tapi beda. Saya minuman dia makanan. Sama-sama punya empat outlet. Dan semuanya tutup ketika corona. Akhirnya saya bangun di sini bareng. Berdua dia. Membangun satu kafe atau warung kopi ya. Di daerah Kediri ini. Yang memang kita pikir mungkin kayaknya kalau kopi dan makan itu masih. Orang masih butuh gitu. Masih memang bahan apa. Kebutuhan pokok yang memang orang itu nggak bakal bisa tinggalkan gitu. Kayak ngopi atau makan dan lain-lain. Sejauh itu mungkin untuk kelanjutan bisnis saya. Saya akan ke depannya ini kan warung kopi yang memang kelasnya nanti kita akan geser ke mimpi ke depan. Yaitu mimpi saya akan membuat sebuah angkringan yang memang angkringan itu saya ciptakan angkringan masa kini. Yang saya lihat angkringan itu kan dimini lumayan luas. Tapi saya pengen angkringan ini di upgrade dan terus mengikuti masa. Nggak cuma sekedar angkringan-angkringan yang mungkin bisa dibilang monoton gitu. Setiap nama dalam suatu bisnis atau dalam penamaan apapun pasti punya sejarah dan filosofi ya. Kayak bisnis pertama saya, saya namakan sarjana karena memang saya setelah lulus dari kuliah dan setelah menjadi bergelar sarjana gitu. Nah, kenapa saya menamakan warung ini dengan warung coretan? Karena saya yakin di setiap mimpi atau tujuan yang akan kita capai itu harus kita tuliskan dulu. Nah, kita tuliskan dengan sebegitu rinci agar tujuan kita itu jelas. Nah, saya namakan itu karena memang tulisan itu kan sebuah coretan. Coretan pena yang kita corat-coret di dalam suatu buku kita untuk menuliskan sebuah mimpi-mimpi besar kita ke depan. Maksudnya saya berharap dalam warung coretan ini adalah sebuah langkah awal yang saya coret di dalam buku saya untuk mewujudkan mimpi-mimpi setelah warung ini gitu. Yang lebih besar, seperti itu. Ini sebuah tantangan yang memang saya hadapi ya di masa yang begitu cepat, masa informasi, masa teknologi ini di dalam memerakit atau membangun sebuah bisnis ya harus mengikuti zaman. Kita nggak bisa terus-menerus ikut atau mandek atau stuck di tempat gitu. Kalau kita stuck di tempat tidak mengikuti zaman, maka kita akan kalah. Tantangan-tantangan itulah yang membuat saya terus untuk bisa mengupgrade diri, mengimprovisasi diri. Gimana caranya saya terus bisa membangun jiwa entrepreneur saya untuk menjadi sebuah karakter diri yang memang saya butuhkan nanti di masa depan. Tanggung jawab itu kita realisasikan dengan kerja keras, belajar keras, dan juga spiritual yang lumayan keras gitu. Dari ketiga itu kita harus seimbangkan antara kerja keras untuk terjalankannya, bisnis yang kita gunakan atau yang kita jalankan. Kemudian belajar keras untuk terus mengupgrade diri, mengupgrade apa yang harus kita lakukan setelah ini, apa yang harus kita lakukan besok, apa yang harus kita lakukan tahun depan, dua tahun ke depan, lima tahun ke depan. Kemudian jangan lupa spiritual ya, karena segala usaha yang kita lakukan yaitu ya tetap kita berpegang teguh kepada Allah SWT untuk memback up diri kita ketika kita jatuh gitu. Tantangan-tantangan yang lain yaitu ya ketika memang kita mengambil keputusan diri untuk hidup mandiri. Nah ini yang harus dimiliki oleh anak-anak muda. Kebanyakan orang itu tidak siap atau tidak yakin kalau mereka sebenarnya itu bisa hidup mandiri. Hidup mandiri dikatakan ya berdikari lah, berdiri di atas kaki sendiri gitu. Nah tantangan itu memang sangat sulit untuk diambil dari sosok-sosok pemuda saat ini gitu. Nah saya dapat suatu quotes yang memang sangat berbekas yang saat itu langsung saya lakukan. Kalau kamu laki-laki, kalau kamu pemuda, mengambil keputusan adalah tidak ada toleransi. Kalau mengambil keputusan, putus ya tus langsung, jangan ada pelin-pelin. Nah itu yang saya lakukan ketika memang saya memutuskan diri dari orang tua. Maksudnya dari dana kiriman itu yang dulu pertama saya di dunia perantau itu dikirim, ditransfer uang untuk biaya ini, biaya itu. Akhirnya saya memutuskan diri untuk udah cukup jangan kirimkan saya uang, saya akan berjuang sendiri di dunia perantau ini gitu. Motivasi diri saya untuk berjuang sampai saat ini hasilnya dari kemarahan saya. Kemarahan saya terhadap kondisi keluarga yang memang kita bisa katakan kurang cukup ya. Cukup sih bisa dibilang cukup, tapi kayaknya ketika saya lihat-lihat banyak permasalahan, banyak konflik keluarga, banyak yang terjadi, yang memang itu ketika ditarik apa sih permasalahannya, ya jelas-jelas itu permasalahan dalam ekonomi. Kemudian saya juga pernah sampai dilarang untuk melanjutkan rantau saya di dunia perantau ini, hanya gara-gara saya tidak takutnya keluarga saya tidak mampu untuk membiayai saya. Nah dari situ, saya maka menetapkan kepada diri saya, saya harus berjuang, saya harus pergi ke hari, saya harus menuju seorang diri yang berjalan entrepreneur, bahkan saya menetapkan kepada hati saya, kaya itu wajib. Kaya itu wajib. Maka saya langsung terjun ke dunia bisnis, ke dunia entrepreneur, gimana caranya saya harus bisa merubah ekonomi yang ada di keluarga, di masyarakat, mungkin bisa berkontribusi kepada ekonomi negara. Nah di situ yang menjadi motivasi besar saya bisa sampai bertahan sampai saat ini. Untuk teman-teman anak muda yang ada di Indonesia, jika memang kita pengen masuk ke dunia entrepreneur atau bisnis dan usaha, yang pertama jangan takut, ini harus dihilangkan, karena 99% ketakutan kita itu tidak terjadi, itu hanya ada di otak kita. Yang kedua mulai aja dulu, apapun aja dimulai. Karena kebanyakan orang itu hanya bertanya, saya harus bisnis apa, saya harus jualan apa. Tidak banyak orang yang berani untuk memulai. Di dalam suatu ranah bisnis itu, nanti kita akan melewati beberapa langkah. Yang pertama kita memulai, itu namanya entry point. Setelah entry point, kita akan belajar menghitung untung rugi-untung rugi pembukuan dan lain-lain. Ketika belajar menghitung, kita akan mendapatkan momen. Momen di mana yang memang kita akan bergerak, bergeser ke salah satu bidang yang memang kayaknya cocok untuk kita. Nah dari momen itu kita sempurnakan. Sempurnakan menjadi suatu bisnis yang memang nanti kita akan benar-benar sekiuskan. Ketika sudah sempurna, jadilah sebuah peace spot. Yang mana peace spot itu adalah memang inilah bidang saya. Jadi jangan terlalu idealis di awal, apa aja mulai dulu. Nanti kita akan menemukan siapa diri kita di jalan. Ketika sudah melakukan itu, dari mulai belajar memulai, belajar menghitung, mendapatkan momen, menyempurnakan, baru menjadi peace spot yang kita seriuskan. Yang terpenting, segala sesuatu yang memang kita laksanakan, itu harus dicatat, direncanakan, diakini dengan hasrat. Karena sesuatu yang paling penting adalah imajinasi yang ditimbulkan menjadi ide, ide dieksekusi dengan rencana, setelah rencana ditransmutasikan menjadi aksi dengan catatan tujuan yang pasti dan rencana yang pasti. Ketika itu semua sudah tertulis dan terrealisasi dan dilakukan dengan aksi nyata, maka tidak ada kemungkinan kita akan bangkrut atau gagal. Kita pasti bisa menuju sebuah mimpin-mimpin besar kita di masa depan ketika memang kita sudah berkeyakinan penuh. Sekian, saya Fatih Oktarullah, owner dari Warung Coretan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!